Sosok Halimah, 29 tahun, seorang petugas cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta, kini tengah ramai menjadi perbincangan karena kejujurannya. Jumat 29 Oktober 2021, Halimah yang tengah bekerja, tidak sengaja menemukan sebuah dompet berwarna coklat. Dompet yang diduga milik seorang penumpang itu ditemukan Halimah di area sentral koridor departure Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta. Tanpa berpikir panjang, perempuan yang menjabat sebagai tim leather cleaning service Terminal 2 tersebut langsung melaporkan temuannya kepada supervisor aviation security AFSEC yang bertugas itu. Halimah tidak mengetahui apa isi dari dompet tersebut karena ia sama sekali tidak memeriksanya. Ketika dompet tersebut diperiksa, petugas AFSEC, di dalamnya terdapat lima buku tabungan berbagai bank, paspor, dan dua lembar cek, yang mana salah satunya bernilai 35,5 miliar rupiah. PT Angkasa Pura Solusi mengapresiasi kejujuran Halimah. Korporat dan Marketing Communication Manager Angkasa Pura Solusi, Virgiawan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kejujuran dari petugas cleaning service tersebut. Ia menambahkan berujar, pemilik dompet yang jatuh tersebut dapat menghubungi call center Bandara Soekarno-Hatta di nomor 138. Buah dari kejujuran Halimah, PT Angkasa Pura Solusi memberikan kenaikan pangkat kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Toyib Fanani, General Manager Wilayah 1 Angkasa Pura Solusi. Toyib menuturkan, bentuk apresiasi yang diberikan kepada Halimah adalah kenaikan pangkat menjadi supervisor.